untuk seluruh warga sekolah jadi kalau menurut saya sering-sering atau lebih sering diberikan tugas-tugas atau proyek-proyek yang langsung praktek karena kalau teori memang ya saya akui ya gitu anak SMK dari 36 siswa mungkin kalau kita jelaskan teori mungkin hanya 2 anak yang nyantol 2 atau 4 kalau kita berikan teori tapi begitu praktek dari 36 anak itu insya Allah 34 itu semangat semua jadi ya tetap ada 2 atau 3 anak yang tetap baik praktek maupun teori tetap ya tetap seperti itulah tetapi paling tidak dengan praktek dengan kegiatan-kegiatan praktek entah itu di lab entah itu di lapangan langsung itu lebih aktif mereka lebih aktif belajar meskipun ya mungkin nanti tetap pengetahuannya kita sisipkan sedikit sehingga paling tidak tidak 0 kalau targetnya 70% paling tidak ini bisa 15-20% itu kan lumayan daripada 0 kalau saya prinsipnya seperti itu Pak Amsa jadi yang penting anak-anak ini dapat meskipun itu tidak sebanyak yang diharapkan baik itu saja Pak Amsa yang mungkin bisa saya sampaikan mungkin bisa saya juga bertanya lagi Pak jadi tadi saya juga menanyakan berarti kalau di modul ajar atau di RPB itu berarti dicantumkan Pak ya materinya yang berdiferensiasi kontennya ya betul Pak Amsa jadi kita cantumkan misalkan di kegiatan inti kegiatan inti ada pembagian kelompok nah itu pembagian kelompok nanti kelompoknya kita misalkan kita tentukan diuransiasi konten ya kita bagi kelompok A konten ini kelompok B konten ini kelompok C atau kalau misalkan diuransiasi produk kelompok A produk ini kelompok B disitu Pak Asam di kegiatan intinya bisa dituliskan seperti di RPB-nya nanti kemudian terima kasih Pak kemudian berarti untuk bobot itu sendiri kalau produk atau konten atau hasilnya itu berbeda berarti bobotnya juga berbeda Pak apa bobot nilainya maksud saya nilainya nilainya kalau itu ya gimana ya tergantung dari yang ingin jendengan nilainya sebenarnya kalau kalau saya yang usaha nilainya dari effortnya anak-anak itu usahanya itu jadi meskipun produknya beda-beda tetapi kan usahanya yang kita ukur bukan produknya mungkin saya tambahkan jadi gini Pak jadi kalau soal penilaian sesuaikan dengan target dari target ketercapaiannya yang mau dicapai apa dulu nah ini satu yang dicapai dulu dari hasil capaian itu maka kualifikasinya tadi lebih kalau bisa itu memang kita lebih pengarah pada prosesnya ya karena kita melakukan penilaian-penilaian otentik gitu dan ini menurut saya sangat penting sekali justru minimal kita punya rubrik misalnya dalam kategori jaringan A jaringan B jaringan C mungkin Pak Amsah bisa mengklasifikasikan cap manakah siswa mencapai grid A itu sampai di mana B itu sampai di mana sehingga ini akan mempermudah jadi kita buat semacam pemetaan enggak usah yang ribet-ribet Pak yang sederhana aja prinsipnya itu sebenarnya gini kita juga bisa membangkitkan lagi motivasi itu bukan hanya dari soal penilaian tapi dari kinerja anak-anak sendiri artinya dari proses yang sudah kita lakukan penilaian misalnya anak-anak sedang praktek ya sedang praktek itu dibentuklah sebuah tim ya di dalamnya juga ada anak-anak ada tim sendiri ada tim kreatif sendiri mungkin bisa melakukan membuat video apa mencari materi dan seterusnya kita bagi kemudian satu saat materi yang kita ambil yang kita lakukan adalah materi yang kita dapatkan dari anak-anak tadi itu mereka sangat senang sekali kita publikasikan di media sosial melalui instagram tiktok apa wah itu sangat inspiratif membantu bapak ibu guru yang lainnya dan terus terang saya jarang sekali melihat masih belum saya temukan ya selama ini untuk soal apa di media sosial itu belum banyak gitu loh pak jadi ini kesempatan emas bagi Pak Hamsah sehingga apa yang dilakukan Pak Hamsah ini bisa menginspirasi rekat-rekat dari Sabang sampai itu sangat baik sekali menurut saya gitu itu Pak Hamsah terima kasih Pak Alphonsus Pak Rakil nanti saya memang administrasi mengajar itu kayak mau jadi guru apa bagi guru kok ribet men gitu ngajar are ngeminternu are kok angelmen gitu ya betul nyusun dulu ada assessment ada rubriknya dan lain sebagainya gitu tapi maksud saya gini kita itu buatnya enggak usah ribet-ribet jadi kita buat secara klasikal umum aja artinya apa itu buat dibuat garis besar maksudnya untuk ukuran ukuran umum pada penjimnya kita kan tahu sendiri anak ini sampai dimana yang dikuasaikan kita mau ngasih nilai 9 10 itu bisa sebenarnya kalau itu kan soal formalitas saja soal rubrik soal apa itu kan soal administrasi yang dikatakan bahwa karena itulah yang akan dicapai bahwa itu dikatakan memiliki poin khusus misalnya kalau bagi teman-teman PNS itu kan penting tapi kalau bagi yang sekolah-sekolah swasta ya enggak terlalu penting artinya apa yang lebih penting kan kompetensi kita sebenarnya bukan soal hanya urusan administrasi saja oleh setelah itulah dengan hadirnya kurikulum merdeka di modul aja itu dipangkas disesuaikan enggak ada modul yang salah benar yang jelas modul itu sesuai dengan keteriaan yang diberikan sudah benar enggak usah bingung-bingung itu aja itu sudah bagus sekali ya Pak betul Pak sudah ada di pedoman asesmen itu Pak terima kasih Pak Sama-sama ya salah satu dosen juga di S3 teknologi pendidikan UNESA itu juga ada yang punya pendapat seperti itu jadi menurut beliau RPP itu enggak penting yang penting itu adalah bagaimana kita memberikan pengalaman daripada siswa pengalaman belajarnya ini tapi karena kita yang mau enggak mau harus membuat RPP ya harus kita buat cuman jangan jadi yang utama RPP itu nomor dua aja yang penting ngajarnya ke siswa bagaimana pengalaman belajar siswa yang didapatkan bagaimana itu kalau menurut saya tapi ya tetap harus dikerjakan RPP-nya baik terima kasih Pak Ragil Pak Alfon dan juga Pak Hamzah terus sekali ya diskusi yang kita lakukan pada hari ini yaitu banyak pengalaman yang bisa kita terima dari Pak Hamzah yang seorang guru STM atau SMK saya juga menjadi banyak belajar hari ini dari para senior-senior ini baik kita lanjut ke penanyaan berikutnya Bapak Ibu apakah masih ada yang berbagi pengalaman dengan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan apakah ini termasuk pembelajaran berdiferensiasi atau bagaimana lalu bagaimana cara asesmennya banyak sekali sebenarnya yang bisa kita diskusikan dalam pembelajaran berdiferensiasi silahkan Bapak Ibu tapi saya lihat Bu Siti Pak beri kesempatan untuk bertanya boleh boleh langsung atau juga boleh dituliskan di kolom komentar atau di kolom chat sudah sudah beres Pak Indra iya sepertinya sudah sudah Bapak Ibu Guru hebat ini untuk pembelajaran berdiferensiasi artinya untuk diskusi kita pada siang hari ini sudah bisa dipahami dan mungkin masih Bapak Ibu Guru yang lain memiliki pengalaman yang lebih hebat daripada yang sudah kita lakukan atau memiliki pemahaman yang lebih tentang pembelajaran berdiferensiasi kita boleh berbagi bersama tapi sepertinya karena memang tidak ada pertanyaan lagi Pak Alfon bagaimana mungkin bisa ditutup Pak Indra tidak apa-apa kita akan sambung lagi nanti Bapak Ibu jangan lupa presensi ya karena Bapak Ibu ada sertifikatnya oke ya baik terima kasih Pak Alfon untuk presensinya sudah dikirimkan di link chat Bapak Ibu boleh langsung akses untuk mengisi presensi lalu saya rasa maaf masih angkat tangan lalu lalu gimana Pak enggak Pak hanya tepuk tangan aja Pak tepuk tangan aja ini Bapak Ibu guru antara jelas atau belas ini Pak nah itu sepertinya antara jelas nanti kita sambung lagi kalau perlu Pak Almsa sudah join bersama di grup di grup Kompas di klik aja enggak apa-apa kita gabung nanti supaya kita bisa komunikasi grup Kompas belum rasanya di PMM di PK PKP itu PKBM apa itu Pak di PMM enggak apa-apa nanti langsung join aja nanti kan bisa input nomornya nanti kita diskusi bersama lagi kita upayakan kita bisa terus berkolaborasi jangan lupa diambil apa linknya resensi mungkin cukup Pak Indra terima kasih oke baik terima kasih Pak Alfon disini ada Bu Siti Nur Hidayati berbagi pengalaman melalui Youtube mungkin nanti bisa kita langsung akses di untuk Youtubenya terima kasih Terima kasih. Ini webinar tentang pembelajaran berdiferensiasi dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari, bagaimana kita bisa mengimplementasikannya, kemudian mengintegrasinya dalam kegiatan pembelajaran kita dengan berbagai perbedaan yang dimiliki oleh peserta didik kita. Terima kasih Bapak-Ibu atas kesediaannya menghadiri webinar pada siang hari ini. Semangat terus berkarya kita membangun generasi yang dapat memujukan Indonesia di masa depan. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan demikian webinar kita pada siang hari ini. Saya tutup, terima kasih, dan salam semangat. Salam semangat. Kita foto dulu Bapak-Ibu. Bapak-Ibu mungkin yang masih off-cam bisa dinyalakan kameranya. Oke, kita akan foto bersama. Baik, Bapak-Ibu. Satu, dua. Tinggal berenam. Tiga. Berapan. Oke, sekali lagi. Satu, dua. Tiga. Oke. Baik, terima kasih Bapak-Ibu. Sampai bertemu di lain kesempatan. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Bapak semuanya. Bu Siti kok nggak kelihatan, Bu Siti. Ini kelihatan.